Karakter utama di anime dan manga punya pelajaran berharga banget, yang kalau diterapkan bisa bikin kita jadi cowok yang lebih kuat. Video ini gue bikin menanggapi komentar dari bro Stefan Christie. Dia bilang gini, Mungkin bisa dibedakan dulu nih, sedih dengan nangis. Sedih boleh? Asal nggak berkepanjangan, hanya boleh saat pemakaman orang tua. Mindset ini dipelajari pertama kali dari manga Otoko Juku atau Dara Satria. Oh iya, disclaimer ya bro, gue baca atau nonton anime sebagai penggemar kasual aja, sebatas nonton dan baca serial yang tayang di TV, kayak One Piece dan Dragon Ball. Jadi, perspektif gue disini juga akan sangat kasual. Langsung aja, berikut sifat tokoh utama karakter anime yang bisa kita pelajari. Nomor 1, Setia Kawan. Ini hal yang paling menonjol dari anime. Persahabatan tokoh utama yang kuat banget. Coba lihat Luffy dan teman-teman krunya. Persahabatan Naruto dan Sasuke. Bahkan pertemanan Nobita dan Doraemon. Cowok, wajib menghargai sahabatnya. Di dunia ini bro, lo akan menemukan situasi di mana sahabat memegang peranan penting, bahkan bisa menentukan hidup dan mati lo. Nomor 2, Prinsip Mereka Kuat Banget. Coba lihat, Genshin Himura yang cuma mau bertempur pakai pedang Sakabato. Pedang yang nggak tajam, biar musuhnya nggak terbunuh. Atau Haji Mekindaichi yang selalu mempertaruhkan nama bayi kakeknya saat menyelesaikan kasus pembunuhan. Cowok harus punya prinsip yang teguh. Ngerti batasan, tahu etika, punya moral. Apa yang boleh dan apa yang nggak boleh dilakukan dalam kondisi apapun. Nomor 3, Tujuan hidupnya dari awal jelas. Pernah nonton Katten Tsubasa kan? Dari dia masih SD sampai dewasa, yang dilakuin cuma satu. Main bola. Tujuannya jelas, jadi pesepak bola terbaik di dunia. Naruto dari kecil udah bermimpi jadi Hokage terkuat. Gone Hunter X Hunter pengen cari identitas ayahnya. Luffy mau menemukan One Piece. Bahkan lebah Hachi, lebah paling melo sedunia, punya tujuan buat menemukan ibunya. Mereka hidup dengan tujuan yang jelas, bro. Nggak sekedar mengalir aja dari hari ke hari. Nggak sekedar ngikut kata orang. Bahkan banyak yang menganggap impian mereka gila. Sebagai cowok, lo wajib punya tujuan hidup, bro. Ini akan bikin hidup lo jauh lebih bermakna. Nomor 4, Rela Berkorban. Son Goku Dragon Ball bahkan setelah mati, masih bela-belain turun lagi ke dunia buat menyelamatkan umat manusia. Dan kalau lo lihat, dalam anime pasti ada pengorbanan besar yang diambil karakternya. Mungkin harus menahan rasa sakit, rasa sedih, atau mengorbankan kebahagiaan demi kebaikan orang banyak. Pengorbanan ini yang langka ditemui di cowok sekarang. Banyak yang nggak mau berkorban, bahkan untuk kebaikan diri sendiri. Nggak mau ninggalin kesenangan sesaat. Demi masa depan yang lebih baik. Oke, recap ya bro. Ini hal positif yang bisa lo pelajari dari karakter utama anime atau manga. Nomor 1, Setia Kawan. Nomor 2, Punya Prinsip. Nomor 3, Tujuan Hidupnya Jelas. Nomor 4, Rela Berkorban. Semangat, bro. Nomor 5, Rela Berkorban. selamat menikmati